Kali ini kita mencoba sebuah air purifier. Selamat datang kembali di Buka Paket, dan kita kedatangan paket air purifier yang cukup besar, yaitu air purifier dari Drew seri Pure 5. Boxnya seperti ini, berwarna abu-abu dengan nama, ilustrasi, dan fitur-fiturnya. Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita buka boxnya. Dan di dalam kita mendapatkan buku manual, ada kartu garansi, info serial number dari air purifiernya, dan yang terakhir tentu saja ada air purifiernya itu sendiri, yang terbungkus sangat aman. Kita bisa lihat di sini ada pengaman seperti yang ada di bungkus telur, dan juga ada bubble wrap yang menutupi segala sisi air purifiernya. Dan jika sudah terbuka, kita bisa melihat seperti inilah air purifiernya. Desain air purifiernya, silinder yang simple, warnanya putih, bahannya plastik yang cukup tebal dan rasanya solid. Di bagian atas, kita bisa lihat ada tombol-tombol kontrol, ada display, dan ada lubang untuk lewatnya udara. Jika kita melihat ke dalam lubang, kita bisa melihat ada kipas yang bertugas untuk membawa udara dari lubang-lubang yang ada di bawah. Lubang-lubang ini berada di sekeliling unit air purifiernya, yang bertujuan untuk menyerap udara dari segala sisi. Udaranya akan masuk dan disaring oleh filter yang ada di bagian dalam. Dan seperti inilah filternya. Bentuknya silinder mengikuti lubang-lubang dan bodi air purifiernya. Filter ini terdiri dari tiga bagian, yaitu pre-filter. Pre-filternya bertugas untuk menyaring rambut dan partikel-partikel besar. Setelah itu, udara akan disaring ke filter Pure Hepa 13, yang mampu menjernihkan 99,97% partikel berukuran 0,3 mikron per liter udara. Partikel yang bisa disaring oleh filter ini, antara lain yaitu bakteri, debu halus, bau tak sedap, bahkan virus, dan juga alergi dari bulu binatang. Setelah itu, udara akan disaring oleh filter karbon yang berfungsi untuk mengurangi bau tidak sedap. Oke, setelah kita mengenal lebih jauh tentang filternya, langsung aja kita pasang kembali dan kita tutup. Supaya kita bisa langsung coba nyalakan air purifiernya dengan pertama-tama menyambungkan kabel di belakang ke stop kontak. Nah, dari sini kita bisa langsung menyentuh tombol power yang ada di kontrol panelnya, dan air purifiernya menyala. Kipas yang ada di dalam tadi menyala, lalu menyedot udara dari sekeliling air purifiernya. Karena itu, sebaiknya kita taruh air purifiernya di tengah-tengah ruangan. Oke, sekarang mari kita lihat apa saja sih tombol kontrol yang ada di sini. Kita mulai dari tombol paling kanan, di sini ada tombol UV. Bila kita tekan, kita bisa mematikan atau menyalakan lampu UVC yang ada di dalam air purifiernya. Saya sarankan sih dinyalakan saja karena sinar UVC bisa membantu membunuh bakteri dan virus. Selanjutnya, ada tombol timer untuk mengatur waktu agar air purifiernya otomatis mati di waktu yang sudah kita tentukan. Setiap dipencet akan menambah 1 jam, maksimalnya 12 jam. Kita ke tombol selanjutnya, ada tombol untuk mengatur kecepatan kipas. Di sini ada 4 kecepatan, dari yang pelan tapi silent, sampai yang kenceng banget namun berisik. Sebenarnya kalau kita tekan sekali lagi, kita bisa mengaktifkan mode auto. Di mode auto ini, air purifiernya akan mengatur kecepatan kipas secara otomatis sesuai dengan kondisi ruangan yang dia deteksi. Kualitas udaranya bisa kita lihat di indikatornya. Kalau indikatornya menunjukkan angka 0-50 dan lampu berwarna putih, artinya kondisi udara sedang baik. Lampu kuning di angka 51-100 menandakan kualitas udara yang cukup baik. Lampu oranye di angka 101-150 menandakan kualitas udara yang sedang tidak baik. Dan lampu merah di angka 150 ke atas menandakan kualitas udaranya sudah di tingkat berbahaya untuk kesehatan. Semakin buruk kualitas udaranya, semakin kencang kipasnya akan bekerja. Mari kita ke tombol selanjutnya, di sini ada tombol bulan untuk mengaktifkan mode sleep. Di mode sleep ini, alat akan bekerja secara silent dan lampunya akan mati agar tidak mengganggu tidur. Dan kurang lebih begitulah tombol-tombol yang ada di sini. Setelah menggunakan air purifier ini, saya merasa udara di ruangan saya terasa lebih fresh. Air purifier ini mampu menghilangkan bau-bau menyengat seperti bau sambal yang dimasak, sampai bau cat baru atau bau perabotan baru. Adanya HEPA filter 13 dengan grade tertinggi ditambah lagi dengan sinar UVC yang mampu membersihkan udara dari berbagai virus dan bakteri, membuat saya lebih nyaman dan tenang mengetahui bahwa udara yang saya hirup adalah udara yang bersih dan sudah difilter. Nah, filter HEPA 13 yang ada di dalam air purifier ini perlu diganti setiap 4-6 bulan sekali tergantung pemakaian. Saat waktunya mengganti filter, Drew menyediakan layanan berupa sistem pengingat untuk penggantian filter ketika waktunya ganti filter. Syaratnya, cukup mendaftarkan unit air purifier di drewcare.id. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa tanya-tanya ke drewcare.id atau kalian bisa langsung cobain dan beli unitnya. Untuk harga dan link pembelian kalian bisa cek di deskripsi video. Bagaimana pendapat kalian tentang air purifier ini? Silahkan komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa kembali di Buka Paket.